Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo mengatakan Presiden boleh berkampanye dan berpihak pada paslon tertentu dalam Pilpres. Jokowi juga menyebut Presiden bukan hanya pejabat publik, tapi juga pejabat politik. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Dengan tegas Presiden Jokowi Dodo mengatakan seorang Presiden boleh berkampanye dan memihak pada calon tertentu dalam kontestasi demokrasi. Jokowi menyampaikan pernyataan itu di hadapan Prabowo Subianto. Jokowi Dodo mengatakan itu adalah hak demokrasi dan hak politik sebagai seorang pejabat publik sekaligus pejabat politik, namun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik. Nggak boleh. Menteri juga boleh. Di sisi lain, Jokowi kerap menekankan agar ASN menjaga netralitas dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden pada Pilpres 2024. Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau tidak. Kerik, sudah. Sebelumnya pada Mei 2023 lalu, Jokowi pernah mengatakan bahwa akan cawe-cawe pada Pilpres 2024. Langkah itu diambil demi kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Tim Liputan, Kompas TV.